Masih gorengku sudah licin banget tansiku ya kan Cookware, cookware, cookware Tapi rawitnya, nah ini dia aja Kita madang, macam-macam, macam-macam Nah ini dia menugut tuh kan masih gorengnya Masih goreng maut jamur Timunnya aku bikin ini loh Hmm Saudara-saudara, bangsa setanah airku Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Shalom, salam kebajikan, apa kabar hari ini? Semangat, semangat, semangat Nah ini nasi kemarin ya Kemarin sengaja aku masak nasi tuh banyak Aku mau ngecek masakan kemarin itu Di masak hari ini bau apa enggak Dimakan hari ini Dan ternyata enggak bau Aku mau bikin nasi goreng Tapi tak campur bihun beras Aku tiba-tiba pengen aku juga punya jamur ya kan Jangan sedia kan Aku siapkan panci yang buat ngerebus bihun bentar ya Seperti biasa Nyalakan api biru Sedang aja ya kan Biru kayak gini Terus air mineral Buat ngerebus bihunnya Sudah beres Apalagi itu Ada orang tak dikenal lewat Nah ini biarkan mendidih dulu Aku siapkan bawang Bumbu-bumbunya ya Nah ini airnya sudah mendidih Aku masukin bihun dulu ya Bihun berasnya dulu Sedikit aja Jangan banyak-banyak Cuma buat campuran nasi goreng Nah Tuh Terus aku juga Bakar terasi disini ya Bakar terasi buat Bumbu nasi gorengnya Saya tak tambahin ini Nah ini sudah empuk ya Langsung saja matikan Ini tak taruh dulu sini Terasinya saya ambil Nah langsung diulek aja Nah terasi Cabai Buat bumbu nasi goreng Kayaknya mantep ya Aku menggunakan bawang Satu siung Bawang putih Bawang merah Dua siung Nah Kalian juga bisa pakai Bawang tunggal Nah aku lagi pengen Pakai bawang mentah hari ini Nah Tuh Bawang tunggal itu Dibuat nasi goreng juga enak loh Nah ini bumbunya sudah tak ulek Aku gak ngeuleknya Gak halus-halus banget ya Aku langsung pakai Nasi panci nasi goreng Yang ini ya Kalau yang itu kayaknya Gak muat Pakai yang ini aja Biar gak tumpah-tumpah ya Nah Kayakan panciku baru Cook when Cook Apa kayak api biru ya Apa namanya nih Cook when Cook when Masak kayak gitu Ya Aku pakai minyak kelapa Seperti biasa Secukupnya saja Ya Karena Masak menggunakan Cookware ini Cookware ya Cookware apa Cookware apa teflon sih Cookware ya Panci gitu aja ya Panci granit ini Gak perlu minyak banyak-banyak Karena dia udah licin Kayak kepleset gitu loh Nah ini bumbunya tak koretin sih Nah ini bumbu nasi gorengnya Langsung saja masukin tuh Tapi dia belum panas Sudah tak masukin Gak apa-apa Aku Nguleknya tuh gak bisa halus Masih gorengnya Gak bumbu kasar-kasar aja Gak apa-apa Nah Tuh Nah ini nasinya tak ngulek disini Biar terasinya tuh gak kebuang Sayang Nah Tuh Nah ini tak ngulekin Biar bumbunya tuh gak kebuang Terasinya ini enak soalnya Nah Bumbunya kayak gini ya Tuh Masaknya Pakai api sedang Tapi panasnya itu merata Dian Nah Tegedein dikit Panasnya merata Sampai layu dulu ya Enak loh licin loh ini loh Set 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 gak ada suaranya Teng teneng teneng Biasanya kan kalian selain komplain Masak gitu aja Teng teneng 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 Gelundeng 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 gitu kan Nih sekarang udah gak bunyi Puas Hehehe Licin banget saking pansinya Cokewarenya ini Licin banget Nah ini sudah aromanya enak Ya Jamurnya ini sudah tak siram air panas Pake pekas rebus bihunnya Jadi udah tak tiris kan Liatin tuh Nah tuh Mantep ya kan Aduh Udah berbusi Ini yang berbusa ini terasinya Ini saking enaknya Kita masukkan Ya Bihun Sama jamurnya dulu Nah jamurnya tuh Biar kena bumbunya matang dulu Nah tuh Bihun beras ya Aku pake Nah Aku menggunakan kecap inti juara Satu sendok Setengah Nah Tuh Kalau di aduk ada Dia biar meresap sama jamur-jamurnya ya dulu ya Nasinya nanti baru dimasukkan setelah ini Empuk Untuk Biar empuk dulu Biar empuk dulu kita Tutupin ini ya Pancinya ya Biar mateng Tutup panciku yang mahal itu mana ya Nah Nah beres kan Nah alat masakku udah Eh enggak loh Masak pake ini licin banget loh Udah beberapa menit Langsung saja kita buka Nah tuh Kalian bisa lihat ya Tumpunya kayak gini Jadi kayak basah-basah Nyemet Enggak apa-apa Yuk kita masukkan Nasinya Langsung saja Nah tuh Dia udah nyemet-nyemetnya Nanti merasap ke nasi Aroma jamurnya keluar ya Kesepan aku Tak giniin lagi ya Kita angkat aja Soalnya kelamaan Kalau Ngambil langsung sedikit-sedikit tuh Buat Ngambil Nasi Dicobek aja Enggak ada bunyinya Karena ini lentur banget Licin Yang mau satu set ini ya Yang mau satu set ini Linknya aku taruh di deskripsi ya Sama Siapa tau ada yang mau nanya Pancinya Harganya gitu Tak taruh linknya ada di deskripsi Yang mau Nah ini kita aduk-aduk Aku tuh punya kangkung Kangkungnya kayaknya belum layak dipanen toh Udah warnanya kuning-kuning Saking cuacanya tuh panas banget Cuacanya tuh akhir-akhir ini panas banget ya kah Nah ini tak tekan-tekan kayak gini Ini adalah nasi goreng jamurku Enggak pake petai mbak? Enggak Sekali-kali gak usah pake petai Tapi ada bihunnya Nah tuh Ini masih nyemek Tunggu sampai kering-kering ya nanti ya Nah tutupnya ini langsung dibilas kayak gini ya Habis buat Apa namanya tadi? Buat bilas Terus kita kurpin disitu Nanti jangan lupa langsung dilap Untuk merawat panci-panci Supaya tetap awet Jadi Habis netes Tirus langsung dilap Langsung disimpen disana Begitu juga Kalau nyuci ini juga langsung dilap Kayak gitu Oh ini tak bilas dulu Saya tak pinggirin dulu Biar gak blonyot Nah Tapi tuh Jangan khawatir ya Sotilnya satu set itu Yang dari merk karot ini Gak akan blonyot Gitu Karena bahan dasar sih Kewanya itu silikon yang super premium Dia kan gak akan blonyot Saya tak naruh cobek dulu Ya Kita aduk lagi nasinya Nah kita tekan-tekan kayak gini ya Terus ya Sampai kering Tekstur nasi gorengnya Cakep ya Masih goreng jamur Sambil ikut-tekan kayak gini Biar enak Nah Kita icipannya dulu ya Asinnya sudah pas Tinggal ngeringin aja Biar perol gitu Biar piar gitu ya Tinggal ngeringin aja Daudah aduk terus kayak gini Dipulak balik kayak gini Biar kering Nah ini sudah cukup Kalian yang punya udang Bisa tambahin topping udang Udang rebon juga enak Buat topping nasi goreng Tapi karena aku sudah pakai Strasi ya Strasiku enak dari cerebon Jadi aku gak perlu lagi Udang rebon Udah gurih Yuk langsung saja yuk Kita madang-madang-madang Saya tak lap dulu Aku tak ngambil goreng dulu Nah Nah Nasi gorengku sudah Loh licin banget Tansiku ya kan Cookware 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 pen Cookware pen namanya Nah tuh Nasi gorengnya juga Lebih sehat Nah ini dia menuku Apapun menunya Yang penting Mada Terima kasih atas rezeki hari ini Semoga tidak ada Satupun makhluk hidup Yang kelaparan di dunia ini Yuk langsung saja Aku juga punya timun acar Ya Karena aku gak pakai Gak punya sayuran Jadi pakai timun acar ini aja Nah mantep Ini juga Acarku ada cabenya Cabai rawit di bawah ya Itu ada cabai rawitnya Nah Anggir aja Mari kita madang Madang-madang-madang-madang Nah ini dia menuku Tukan nasi gorengnya Nasi goreng maut jamur Timunnya aku bikin ngilur Acarnya kebanyakan cokak Aku bikinnya Tapi enak Cuman sayang giginya Nggak aduk-aduk dulu ya Biar asapnya hilang tuh Nasi goreng maut jamur Aku pakai baras coklat Jadi tadi pakai kecap inti juara aja Dikit aja Jadi aku gak perlu lagi kecap-kecap manis Hmm Enak Cuman kalau bikin nasi goreng jamur ini Jamurnya harusnya Sebenarnya disuci Terus dikeringkan Di oven bentar Baru enak Ini tuh jamur merang apa? Sintake sih? Kalian ada yang tahu nggak? Nggak Jamur merang apa? Sintake sih? Kalau Sintake kan dimakan tuh Nggak ada gurihnya Jamur Sintake kan Yang dimakan ada gurihnya kan? Nah ini kok nggak ada gurihnya Cuman keluar rasa jamur Mungkin jamur merang nggak? Kalau Sintake tuh Baru nasi goreng langsung gurih enak Sabi rawit Tapi bentar dulu Takut perutku kaget Kurang telur dadar Kurang telur dadar Tapi kalau dipakai buat bihun goreng Kurang ya kan? Tapi rawitnya tak gigit nggak ya? Aku takut malah ke lambung nusuk ya Ternyata memang ada kelebihannya masing-masing Bihun beras enaknya buat bakso Buat kuah-kuah Kalau bihun jagung enaknya buat migoreng Kayak gini-gini yang kering-kering Kalian kangen sama misu ya? Pada tidur Ini baru disini Baru mau nasi goreng? Coba Petes loh ini Nah Emang mau? Mau nggak? Mau? Petes nggak? Mau ya? Teman-teman ada bumbunya Bawang merah, bawang putih Ini rasanya kerasa juga Mantap Habis Ini masih panas Nggak boleh dicuci Biarin dulu sampai dingin Nanti taruh dicuci Baru dikerinkan Baru disimpan lagi Biar awet Itu kalau pakai kompor api biru Dia nggak apa-apa Kalau nggak perlu tatakan lagi Yang penting pakai api biru Dia nggak akan rusak disini Nggak akan item-item gosong Nggak akan Begitu Jadi kita biar terbiasa menggunakan api biru Saudara-saudara setan airku Terima kasih banyak Sudah nemenin aku Doa terbaik buat kalian semua Dimanapun berada Sehat lalu juga dimanapun kalian berada Beransika sehari undur diri Jika ada salah kata Mohon maaf Sampai ketemu di next video Jangan lupa bersyukur Karena bersyukur itu Grazis Kalian kangen misu Yuk Sampai lihatin tanamanku Nah ini pom-pom Ini pom-pom sehat Sehat Ala barat Itu Nelly Nelly kalian yang kangen Nelly Ini timur Timur nakal malah misu Misu Nah ini dia misu Misu sudah gede Ya ampun kamu basah semua Senangannya keceh air Yuk mandi di bak mandi lagi Berendam di bak mandi Di ember mau Yuk tak Buatkan air yuk Kangkungku tuh Disini kemanasan banget Penguning Ini harusnya dipanen Cuman Besok deh kita bikin masak kangkung Yuk tumis kangkung yuk Pakai hasil dari panen ya Terima kasih telah menonton